Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Bang Beni kita bicara hukum lagi teman-teman bicara hukum sederhana saja dengan bahasa yang sederhana juga bahasa orang kampung kita memang orang kampung yang penting kita paham dan saya selalu akan membahas tentang hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari tidak yang rumi-rumi kali ini saya akan membahas tentang hidup bertetangga kita hidup bertetangga ini apalagi di komplek perumahan memang banyak cerita-cerita contohnya tentang sampah mungkin ada diantara kita yang jengkel melihat tetangga menumpuk sampah di samping rumah sehingga menimbulkan bau dan kalau kita tegur dia bilang ini kan di depan rumah saya apa urusan kamu atau mungkin kita juga tidak berani menegur karena merasa itu di depan rumah dia tapi baunya pemandangannya mengganggu kita ya kan atau bahkan dia menumpuk sampah di pekarangan dia lalu membakarnya sehingga asapnya kemana-mana banyak lah yang berkaitan dengan sampah ini yang kadang membuat hubungan bertetangga menjadi kurang harmonis memang sepilih rekan-rekan tentang sampah ini tapi bisa menjadi masalah yang panjang nah yang ingin saya sampaikan kali ini adalah apakah ada hukumnya jika kita menumpuk sampah sembarangan ya bolehkah digugat misalnya kan kalau tetangga kita menumpuk sampah sembarangan ada hukumnya rekan-rekan di undang-undang nomor 18 ya tahun 2008 undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ya kan-rakan-rakan pada pasal 29 ayat 1 disebutkan begini bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan ya kan jadi kita diwajibkan membuang sampah pada tempatnya itu dia diatur di undang-undang ini nah bagaimana kalau misalnya orang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan kerugian ya kerugian bagi pihak lain bagi tetangga tadi menjadi bau tidak enak atau pemandangan sifatnya kerugian dia dan itu bisa kita tembuk melalui gugatan perdata rekan-rekan ya di pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan begini tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ini saya ulangi tidak tiap perbuatan yang melanggar hukum tadi kan sudah jelas melanggar hukum di undang-undang tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan artinya dia melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kerugiannya apa bau tetangga bau yang tidak enak pemandangan tidak enak bahkan bisa menjadi sakit kan nah itulah kerugiannya dan kita bisa menggugat menuntut cara perdata ya namanya perbuatan melawan hukum kita bisa minta ganti rugi rekan-rekan kepada tetangga kita yang menumpuk sampah sembarangan tadi kita bisa mengganti rugi namun ya rekan-rekan di atas itu semuanya sebelum menumpuk jalur hukum lebih baiknya dibicarakan dulu baik-baik ya dikumpulkan disinilah peran ketua RT minimal ketua RT atau RW perannya disini dan untuk ketua RT dan RW wajib mengetahui ini tadi jadi bisa menyampaikan kepada warga bahwa kalau kita menumpuk sampah sembarangan itu bisa ditempuh dengan jalur hukum nah jadi dengan oleh ditengahi oleh RT atau RW dan menyampaikan hukumnya tadi nanti masyarakat jadi bisa paham dan mereka tidak akan sembarangan lagi menumpuk sampah mengganggu tetangga intinya tetap harus diutamakan musyawarah ya rekan-rekan nah kalau misalnya musyawarah tidak bisa tetap tetangga ngeyel atau tidak mau tahu barulah bisa ditempuh dengan jalur hukum tadi nah sebelum menumpuk jalur hukum kumpulkan buktinya rekan-rekan dipoto direkam atau dipanggil tetangga untuk melihat sebagai menjadi saksi begitu rekan-rekan ya mudah-mudahan cerita singkat kita ini bermanfaat tetap tonton channel Bang Bini supaya kita terhindar dari kesehunang-unangan sampai berjumpa kembali selamat melaksanakan ibadah puasa terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati